Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau melakukan bimbingan teknis kepada 100 orang guru sekolah dasar kelas 5. Hal ini untuk meningkatkan kualitas guru dalam penerapan kurikulum merdeka belajar. Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau melakukan bimbingan teknis kepada para guru di Kabupaten Sekadau yang digelar di salah satu hotel di kota Pontianak. Pembinaan ini dilakukan kepada 100 orang guru yang mengajar di sekolah dasar kelas 5 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sekadau dalam mengembangkan kurikulum merdeka belajar. Dalam kurikulum merdeka belajar, guru dituntut untuk mengenal minat dan bakat siswa sehingga dapat berinnovatif dalam merancang pembelajaran. Tentu kita berharap guru ini dapat mengimplementasikan dalam belajar mereka di mana saat ini dengan belajar mereka bahwa perantigma lama berubah menjadi perantigma baru. Jadi guru memposisikan diri tidak hanya menjadi sebagai subjek lagi. Jadi sekarang itu anak didik yang jadikan subjek tidak jadikan objek lagi. Tentu harapan kita dengan berubahnya perantigma ini kita berharap dunia pendidikan di Kabupaten Sekadau khususnya tentu kita berharap mengembangkan kita dapat menciptakan generasi-generasi yang ternas generasi yang bisa bersaing baik di lokal maupun di internasional. Pertama, jumlah peserta kita ada 100 dari semua kelas 5. Ini tema kita bergerak, berubah, dan berdampak. Jadi kita berharap memang, ini sebenarnya semuanya guru penggerak Pak. Kita tularkan ke guru-guru biasa, kita berharap memang untuk penerapan kurikulum merdeka ini juga dapat terimplementasi dengan baik juga di semua sekolah. di semua tingkatan, mulai dari SMP dan SMP. SMP kemarin kita sudah laksanakan, isi kuatan bintiknya ya kurang lebih sama. Kurikulum merdeka, ilumerasi untuk masalah asesmen dan sebagainya. Dan kita berharap memang, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sunda, memang benar berhubungan paradigma, mindset guru-guru kita untuk menyesuaikan diri adaptif dengan kurikulum yang baru sekarang. Bisa menambahkan, dengan bintik ini guru harus optimis dalam mempelajari dan mencoba hal baru guna mendukung pembelajaran di kelas. Dika Pebriawan, RUAY TV mewartakan.